Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Ribuan Channel Assalamualaikum kali ini kita akan membahas tutorial Corel Draw bagaimana cara membuat efek displays seperti yang terlihat pada monitor Anda bagaimana cara kita memberi efek atau melukis wajah dengan logo atau lambang negara seperti yang terlihat di monitor Anda disini saya mengambil contoh atau menggunakan bendera Amerika kenapa saya menggunakan bendera Amerika? karena dia kumpulan warnanya atau perpaduan warnanya sangat banyak ada warna merah, putih, dan biru ada bintang dan ada garis-garisnya baik, kita mulai saja bagaimana cara membuatnya saya masuk halaman 2 kita ambil gambar yang mau kita buat efek displays file import, ambil gambar di Corel saya ambil gambar ini contoh saya samakan saja terus setelah gambar ini saya import saya gambar ini saya duplikat menjadi 2 cara menduplikat bisa ctrl D atau dengan menggunakan mouse klik tahan, geser ke kanan baru klik kanan pada mouse Anda itu cara menduplikat dengan cepat berikutnya gambar yang telah kita duplikat atau hasil duplikatnya kita hitam putihkan caranya bagaimana? pilih menu efek adjust baru pilihnya disatur nah kita akan coba rubah agak lebih hitam masuk ke menu efek adjust lagi baru pilihnya business contrast businessnya kita kurangin contrastnya kita tambahin intensitynya tetap atau satu saja saya oke berikutnya gambar yang hitam putih ini kita export kita simpan caranya adalah file export kita export saya taruh disini saja saya tinggi saja export oke pilihnya adalah mode nya RGB saya pakai resolusi 300 saya oke oke kita sudah memiliki gambar hitam putih ini berupa file nanti akan kita gunakan selanjutnya kita buat sebuah kurva atau garis membentuk wajah pada gambar ini pembuatan kurva bisa menggunakan bezer atau 3 point kurva dua ini atau bisa juga menggunakan prehand nah pada contoh ini saya menggunakan 3 point kurva bagaimana cara menggunakan 3 point kurva bagaimana cara menggunakan 3 point kurva pertama adalah klik di salah satu sudut pada wajah ini pada gambar ini klik tahan pada mouse baru anda tarik begini klik lagi di titik tempat mana anda ingin membuat garis klik lepas baru geser mouse nya untuk membengkokkan garisnya akan terbentuk sebuah garis seperti yang terlihat pada gambar atau pada monitor anda klik lagi di titik saya zoom sedikit di titik warna putih yang kecil klik tahan dan taruh disini baru dilepas berengkokan lagi kita gini titik yang kecil taruh disini kalau begini klik lagi di titik yang kita inginkan posisinya klik lagi di titik yang kecil klik lagi baru tarik lagi gini klik lagi klik lagi temukan di titik awal tadi kita bengkokkan nah kita sudah membentuk atau membuat sebuah kerupa seperti ini nah berikutnya kita akan membuat objek atau kerupa lagi membentuk pola untuk mata dan bibirnya saya pilih 3 point lagi saya klik disini saya tarik disini baru saya bengkokkan begini terus lagi disini klik disini nah saya buat begini sebelah kanannya lagi saya bengkokin begini terus saya begini lagi sini lagi oke terus kita buat lagi kerupa atau objek untuk bibirnya saya zoom biar lebih detail cara membuatnya saya klik disini misalkan begini klik begini klik lagi disini klik begini lagi klik lagi disini tahan baru tarik tarik kesini lagi saya klik lagi disini saya klik kesini saya bentuk begini gigirnya untuk kita bentuk lagi atau kita edit nanti disininya di titiknya klik tahan geser disini kita edit di titik yang ingin kita edit caranya klik pointer anda atau ubah pointer anda menjadi set tool disini kalau bisa kita tarik seperti ini kita edit seperti ini ini juga sama ini saya tarik sedikit begini oke kita memiliki empat buah perupa atau objek saya geser sih begini ya ini masing-masing jadi saya kembalikan dan ctrl z kita akan melubangi objek yang besar ini saya ambil contoh saya geser kesini saya akan melubangi objek yang besar ini dengan berupa mata dan bibir caranya bagaimana kita blok semua seperti ini akan tampil sebuah toolbar shaping nah untuk mengetahui fungsi dari masing-masing toolbar yang ada di kelompok shaping ini anda bisa lihat di video tutorial saya sebelumnya pada kategori Corel Basic bagaimana cara menggunakan shaping cara pemotongnya ada dua model bisa menggunakan toolbar trim ini kalau menggunakan toolbar trim ini klik ini terpotong cuma media potongnya yaitu perupa mata dan bibir tidak langsung hilang masih ada tapi kalau kita pemotong menggunakan yang toolbar prone minus back ini dia objek pemotongnya atau atau kurva bibir dan mata kita akan dihapus misalkan begini saya ini ini sudah tidak ada sudah berlobal kalau saya warnanya begini ini berlobal ini saya atas saja saya pilih objeknya semua begini saya pilih yang prone minus back atau back minus prone ini langsung berlobal berikutnya saya akan masukkan gambar ini ke dalam objek ini misalkan ini saya geser dulu saya copy gini dulu satu saya ambil yang ini polos tidak ada gambar pada objek ini terus objek ini kita masukin dulu gambarnya cara masukin gambar ke dalam objek ini pilih gambarnya pilih menu efek power clip please insert frame masukin disini kalau anda klik begini akan muncul tulisan ini berarti saat memasukkannya tidak sempurna anda pilih yes baru klik lagi di garisnya berikutnya kita posisikan gambar ini ke objek yang berwarna kita zoom sedikit kita posisikan posisikan kalau misalkan susah menggunakan mouse menggunakan tombol panah pada keyboard digeser ke kanan ke kiri sesuai dengan butuh objeknya nah begini baru kita duplikat gambarnya ini ke kanan gini saya copy atau cara menggunakan mouse geser baru klik kanan terus pada objek ini saya hapus garisnya kan masih ada garisnya saya hapus garisnya dengan cara pilih outline pen tool baru pilih now outline garis 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 akan hilang berikutnya kita ambil gambar file import yang ingin kita masukkan ke dalam objek wajah menu picture saya simpan di sini saya ambil gambar ini bendera amerika saya taruh di sini terus saya putar di sini saya ketik mil 90 seperti ini terus saya masukkan gambar bendera ini ke dalam objek yang ini yang baru saya duplikat tadi cara itu pilih menu efek power clip please insert frame klik ke sini berikutnya saya masukkan objek ini atau setting objek ini di atas objek yang ini saya misalkan seperti ini nah seperti ini saya atas juga garisnya klik outline pane baru pilih no outline selanjutnya objek ini kita ubah menjadi big map caranya gimana pilih menu big map convert to big map set seperti ini resolusi 300 color color mode RGB ini saya centang semua option nya baru ok nah berikutnya pilih menu di kembali terus pilih distort baru pilih displace nah saat kita milih displace ini kita kita akan kenapa harus masuk ke effect displace kita ingin mengambil gambar yang tadi kita sudah jadikan file gambar yang hitam putih kita pilih more ini tadi gambarnya yang kita buat atau kita simpan menjadi hitam putih tadi ambil baru di import fungsi dari display sendiri adalah membentuk atau membuat kesan efek lakukan pada wajah pada gambar yang ini yang bendera ini misalkan ini kita buat disini kita masukkan misalkan horizontalnya 5 kita buat verticalnya misalkan 5 juga ini lakukan wajahnya akan terlihat sesuai dengan bentuk gambar yang kita ambil tadi disini gambar yang kita ambil tadi baru kita oke ini tadi kan awalnya ini garis ini lurus sekarang setelah kita kasih efek displace akan bengkok sesuai dengan bentuk wajahnya nah berikutnya kita kasih efek transparan untuk memunculkan lakukan wajahnya pilih menu pilih toolbox transparent tool disini pilihnya ini uniform transparent disini dari normal kita ubah menjadi multiply nah inilah hasilnya seperti ini kenapa tadi objeknya kita buat hitam putih untuk memberi kesan putihnya lebih 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 terlihat misalkan begini ini saya geser kesini ini yang tadi hitam putihnya wajah yang hitam putih saya geser kesini yang ini saya kembalikan kesini tanpa tanpa ada wajah yang hitam putih nah ini hasilnya begini kesan putihnya kesan putihnya kurang nampak gitu ya kalau saya bedain begini saya kembalikan dulu ini saya taruh disini disini ini ini saya geser ini saya wajah yang terputihnya saya hapus saja nah ini bedanya ini tanpa menggunakan wajah yang tadi hitam putih ini yang menggunakan wajah yang hitam putih jadi yang menggunakan wajah hitam putih kesan putih pada benderanya akan sedikit nampak kalau ini malah kesan putihnya tertutupi atau terhapus tapi yang dimunjukkan adalah kulit wajahnya nah kenapa harus menggunakan apa namanya wajah yang hitam putih tadi nah itulah bagaimana cara membuat efek lukis wajah atau efek displace pada koridor sebenarnya efek ini juga bisa digunakan pada aplikasi photoshop nanti akan saya jelaskan pada video tutorial saya selanjutnya semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk Anda selamat menikmati